Sejumlah mahasiswa menggeruduk kantor Bawaslu Palopo. Mereka menuntut komisioner Bawaslu mundur dari jabatannya karena dianggap gagal dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka sebagai pengawas. Mereka menyayangkan Bawaslu dan Gakumdu Kota Palopo gagal menangkap empat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan ijasa paket C. Akibatnya kasus ini menjadi kadaluarsa. Menjadi sidik, kemudian ada tersangka tapi Bawaslu tidak melakukan kajian rekomendasi. Nah, sampai pada saat ini, laporan sudah kadaluarsa karena ketidakdatangan para tersangka untuk dilakukan BAP, laporan sudah kadaluarsa, tetapi sampai saat ini Bawaslu belum melakukan registrasi untuk kajian administrasi. Sementara Bawaslu beralasan kasus menjadi kadaluarsa karena ada batas waktu selama 14 hari untuk pemeriksaan. Namun hingga lewat batas waktu, keempat tersangka belum bisa diperiksa. Sebelumnya, sejumlah pihak melaporkan dugaan tindak pemalsuan ijasa paket C salah satu paslon kepada Bawaslu. Usai proses gelar perkara, penyedih tetapkan salah satu calon wali kota beserta tiga komisioner KPU Palopo sebagai tersangka. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AI News melaporkan.